Kepala Basarnas Henry Alviandi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu 26 Juli 2023. Ia diduga menerima swap Rp88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Setelah menjadi tersangkal, harta kekayaan Henry turut menjadi sorotan. Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada Maret lalu, Henry memiliki harta kekayaan Rp10,9 miliar. Sebagian besar kekayaannya bersumber dari kepemilikan lima bidang tanah yang tersebar di Pekanbaru dan Kamparyau dengan total nilai Rp4,8 miliar. Aset lain yang dimiliki Henry yakni alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp1 miliar. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp452 juta, kas dan setara kas Rp4,056 miliar, dan harta lainnya Rp600 juta. Adapun Henry menjabat sebagai Kepala Basarnas RI sejak 4 Februari 2021. Ia sebelumnya menghabiskan karirnya di militer karena berasal dari TNI Angkatan Udara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan Henry sebagai tersangka berawal dari adanya OTT di Jakarta dan Bekasi pada selasa 25 Juli kemarin. Henry memang bukan termasuk pihak yang ikut diamankan saat operasi tersebut. Namun, ia diduga menerima uang hasil swap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!